Yang memiliki satu langkah lagi Garuda Muda akan merebut tiket Olimpia de Paris. Dan bagaimana peluang Garuda Muda mengalahkan gini malam nanti? Kita akan membahas selengkapnya bersama legenda sepak bola Indonesia, Aji Santoso dan pengamat sepak bola Ma'ruf L. Rumi. Saya sahabat terlebih dahulu, Assalamualaikum. Selamat sore, Coach Aji, Bung Rumi. Selamat sore, Wa'alaikumsalam. Bang Rumi, selamat sore. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Coach. Ya, Bang Rumi, siap. Baik, siap saya ke Coach Aji terlebih dahulu. Coach Aji, ini kan semua mata tertuju pada Garuda Muda kita. Ini satu kesempatan terakhir, kita bisa lolos ke Olimpia dan begitu. Sementara komposisi tim malam nanti tidak akan lengkap. Kita kehilangan Elkan Begat, kita kehilangan Justin Hapner dan Rizky Rido. Bagaimana kans kita bisa mengalahkan gini, sementara komposisi tidak lengkap, kita kehilangan tiga pemain unggulan? Ya, ini pertandingan nanti tentunya dinantikan oleh masyarakat Indonesia, ya, Mbak. Karena ini pertandingan terakhir, kesempatan terakhir kita untuk bisa mendapatkan tiket ke Olimpia dan atau tidak, tergantung dari hasil pertandingan nanti malam. Ya, sangat disayangkan, ya, memang tim kita ketika dibutuhkan pertandingan terakhir, ternyata banyak sekali pemain yang tidak bisa main. Ada Justin Hapner, tidak boleh sama klubnya, Rizky Rido, kanak kartu. Kan Bangkot juga tidak bisa main. Tentunya pemain lini pertahanan kita, kekuatannya jujur pasti ada sedikit berkurang. Apalagi kalau kita lihat di pertandingan kemarin, dari enam pertandingan, lima itu diantaranya kita selalu kebubulan, gitu. Jadi memang apa yang disampaikan Coach Saintayong, sama dengan ketika saya sampaikan bahwa yang perlu diperhatikan khusus adalah lini pertahanan. Karena setiap pertandingan kemarin, hampir kebubulan, ya, hanya lawan Australia saja tidak kebubulan. Apalagi sekarang tidak komplit, meskipun ada Dewangga didatangkan, tentunya Dewangga biarpun sudah pernah bersama Coach Saintayong, tapi sudah cukup lama juga dengan tidak bergabung dengan tim ini. Artinya masih memerlukan adaptasi lagi, gitu. Tetapi mudah-mudahan saja pemain dengan semangat juang yang tanpa kena lelah, semangat yang tinggi, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kejutan. Karena di sebab bulan itu ada kejutan. Meskipun kita harus realistis berbicara, ya, saya sebagai masyarakat Indonesia, mungkin masyarakat yang lain tentunya mengingatkan kemenangan buat kita supaya bisa lolos. Tetapi kalau kita melihat statistik, melihat peluang, melihat materi pemain, ya, sepertinya tidak mudah untuk bisa mengalahkan jini. Meskipun tetap ada peluang. Jadi kita, intinya, kita tidak boleh kalah sebelum berbanding. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Artinya kehadiran Dewangga ini cukup krusial, begitu ya, Coach Aji, untuk menggantikan tiga pemain yang tidak bisa bermain pada malam nanti, begitu. Apakah mampu dengan light up yang ada pada malam ini untuk bisa menutupi komposisi tim dari gini, yang mana mayoritas juga sudah bermain di Eropa? Iya, kita tahu bahwa jini ini 16 pemain mereka bermain di Eropa, salah satunya pernah main di Barcelona juga. Sampai saat ini ada salah satu gelandang serang dari klub Yunani Olympiakos. Dia sudah mencetak 11 gol dan 2 asis. Tentunya pemain ini sangat berbahaya. Nah, itulah mudah-mudahan bagaimana caranya untuk mengantisipasi dari kelebihan-kelebihan tim jini ini. Ini tentunya Sintayong, Coach Sintayong sudah menyampaikan ke main, tinggal bagaimana pemain bisa mengaplikasikan apa yang menjadi keinginan Coach Sintayong. Sekali lagi saya sampaikan, saya berharap Indonesia bisa menang, bisa melakukan kejutan-kejutan lagi, meskipun kali ini menurut saya tidak mudah. Oke, baik. Jadi tetap ada kans begitu, walaupun pastinya akan sulit untuk bisa mengalahkan gini, terlebih lagi mayoritas pemain yang mereka berangkatkan ke Paris ini sudah bermain di Eropa. Saya sekarang ke Bung Rumi, mungkin Bung Rumi kalau menakar kemampuan dari tim gini begitu. Bagaimana yang harus kita siapkan? Sementara tadi juga sudah ada beberapa nama disebutkan, ada jebolan Barcelona begitu, Ilex Moriba, dan juga beberapa nama yang sudah bermain di Eropa. Bung Rumi, suaranya nampaknya masih di mute. Selamat sore, Bung Rumi. Kita mendapatkan pengalaman, kemudian memperkuat tim Eropa, baik dari akademis, kemudian 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 kemudian. Jadi ini memang menjadi terangkanan. Tapi dalam sopacola, sebenarnya-sebabkan soal pemimpinan itu tetap ada sepuluh kemudian 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 kemudian. Ditambah lagi kita juga sudah menjawab ketidakpemimpinan itu. Ketika kita berhasil menikminkan Korea, kemudian kita juga sudah mengalahkan alat rapi. Ini ketidakpemimpinan itu juga. Tidak pernah terdekat patahkan dan tidak diambil asli. Jadi saya pikir ini memang menjadi tantangan tersebut. Situasinya berbeda, kondisinya berbeda. Tapi harapannya juga sama bahwa ketidakpemimpinan itu bisa polos kemudian. Karena kita tahu bahwa ketika bicara soal sepak bola, itu kan bicara soal bagaimana peluang dan kesempatan itu ada. Kalau kemudian, kita tahu ini tidak polos. Makanya kemudian 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 kemudian. Di putaran final, kita akan beritahu lagi terkata apa yang bisa lalu sepuluh atau tidak. Jadi memang lebih baik. Jadi ini adalah kesempatan ketiga setelah kita kemudian 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 kemudian. Kita harus saja sudah bisa mengalahkan tim-tim yang secara kemampuan begitu lebih mumpuni. Seperti ada Australia, Jordania, Korea Selatan begitu. Jadi jangan sampai kemampuan tim meskipun kuat ini dijadikan acuan terhadap kans kita begitu ya, Bung Rumi. Saya kembali ke Coach Aji mungkin. Coach Aji ini kan kalau kita berbicara mungkin dari proporsi fisik sendiri, tim Gini ini sudah beda begitu tinggi mereka rata-rata 180 ke atas dan juga pengalaman mereka. Apakah ada perubahan strategi mungkin yang akan diterapkan oleh Coach Shin Tayong sendiri? Ya kalau kita lihat memang sepintas dari tim Gini ini, pemain-pemain ini banyak memiliki kecepatan-kecepatannya. Terus memang postur fisiknya juga bagus-bagus. Terus tinggi-tinggi juga tentunya ini harus diantisipasi oleh Coach Shin Tayong ya. Mungkin untuk meminimalisasi lawan bisa crossing, tetapi kalau seandainya lawan beri crossing bagaimana penjagaan jangan sampai salah. Karena di dalam pertandingan sepak bola itu, goal terjadi minimal terjadi kesalahan dari dua kesalahan. Yang pertama misalkan pemain bisa crossing, satu itu kesalahan karena pemain bisa crossing dengan mudah. Yang kedua penjagaannya salah. Tetapi kalau mereka melakukan crossing, tapi penjagaannya masih benar, masih tepat, masih bisa diantisipasi goal itu. Jadi dua kesalahan lah yang terjadi goal. Jadi pemain lawan bisa crossing, yang pertama, yang kedua penjaganya kurang bagus. Jadi ini harus yang diantisipasi. Terbukti di pertandingan Piala AFC kemarin, juga ada beberapa kali crossing-crossing dari yang lawan yang akhirnya itu dikonversi menjadi goal. Jadi ini yang harus diantisipasi. Kecepatan-kecepatan mereka, individu mereka juga kuat-kuat, skill-nya juga bagus-bagus, dan dia lebih fresh. Kondisi fisik mereka lebih fresh, karena dia lama nggak main, sedangkan kita mungkin istirahat hanya 4-5 hari. Ini yang harus menjadikan pemikiran juga dari tim Indonesia, terutama Kucintayan. Artinya karena mereka lebih lama, mungkin istirahat ya begitu dari Garuda muda kita, endurance-nya lebih baik begitu ya dari pemain kita mungkin ya? Lebih fresh, lebih bugar. Yang jelas lebih bugar mereka. Oke. Coach Aji, dari pengalaman Anda sebagai pemain dan juga pelatih, mungkin apa saja yang perlu diwaspadai, selain tadi fisik yang kuat, kemudian juga ketahanan dan strategi dari tim Nas, ataupun tim-tim dari Eropa begitu? Asal Afrika. Ya tentunya, ya tentunya Coach Aji harus menciptakan strategi yang pas untuk menghadapi jinnah gitu loh. Saya yakin Coach Aji sudah menganalisa melalui video ya. Tentunya apa yang menjadi kelebihan lawan diantisipasi, apa yang menjadi kelemahan lawan itu yang harus kita eksplor, kita harus manfaatkan gitu. Jadi informasi-informasi ini sangat penting untuk pemain, karena bagaimanapun juga Coach Aji memberikan instruksi di lapangan, tapi yang menjalankan pemain. Jadi antara pelatih sama pemain ini, ya pemain harus benar-benar bisa menjalankan apa yang menjadi instruksi dari seorang pelatih, seperti itu sih, menurut saya. Oke, jadi adanya kesamaan, koordinasi begitu dari instruksi pelatih dan juga pemain ya. Saya ke Bung Rumi, mungkin Bung Rumi, kalau tadi poin-poin dari Coach Aji sudah menjelaskan, kesiapan kita untuk malam nanti, selain kita juga mungkin dari fisik harus bisa menyamakan begitu, fisik mereka yang kuat, kemudian juga dari stamina dan juga dari strategi yang bisa diterapkan oleh Coach Malam nanti. Dari Bung Rumi sendiri, apa saja mungkin tambahan-tambahan, kesiapan yang masih harus diperkuat begitu, untuk bisa mengalahkan kekuatan gini? Yang harus kita lihat juga bahwa penampilan dari gini ketika mereka tampil di Biala Afrika, mereka kan juga tidak mulus-mulus benar. Kalau tadi Coach Aji mengatakan bahwa gawang Indonesia sering kebobolan, dan kemudian hanya sekali clean sheet, sama, gini juga sama, mereka juga hanya sekali clean sheet, kita bermain bank kosong-kosong. Mereka juga menjalani salah satu laga dengan adu penalti. Mereka juga beberapa kali mendapatkan penalti, dan pemain juga mendapatkan kartu merah. Kalau kita lihat bahkan di pertandingan terakhir, di uji coba menghadapi Amerika, mereka menelan kekalahan dengan skor kosong-tiga. Jadi kalau kita lihat dari sisi ini sebenarnya, tetap ada peluang, hanya memang betul yang dikatakan Coach Aji, bagaimana kemudian meminimalkan peluang dari mereka untuk mengeksplorasi, mengeksploritasi pertahanan kita. Karena memang lini belakang kita menjadi not ya, di beberapa pertandingan terakhir, karena memang selalu kebobolan, kemudian juga beberapa kali kita agak kesulitan untuk melakukan antisipasi-antisipasi bola crossing. Salah satu gol Irak itu kan terjadi ketika kita gagal untuk melakukan duel udara. Dan itu menjadi sangat riskan, karena kita tahu bahkan risk kiri itu tidak bermain, kemudian bagaimana kemudian Habner yang bermain dengan sangat luar biasa untuk duel bola atas juga tidak bermain. Jadi saya pikir itu menjadi advantage tersendiri, dan kita berharap bahwa bagaimana caranya dua fullback kita, dua gelandang sayap kita bisa ikut membantu meminimalkan potensi para pemain dari Juenya untuk melakukan crossing. Karena di beberapa pertandingan, mereka sangat sering sekali melakukan tekanan dari sektor sayap. Oke, dari analisa Bung Rumi sendiri, mungkin bagaimana kita bisa menutup kekurangan, dan juga ada lini belakang yang menjadi catatan, tapi kita juga kehilangan Rido Bagget dan Habner begitu. Apakah dengan kehadiran Dewangga ini bisa menutup kekurangan kita? Sebenarnya Dewangga masih takatiki, apakah dia diturunkan sebagai starter atau tidak. Karena tadi Kotsaji mau mention, ini kan pemain yang sudah lama tidak kembali bersama dengan Timnas, terutama di Sintayong ya. Jadi ini masih menjadi otak hatik, apakah Dewangga langsung menjadi starter, atau dia disiapkan untuk menjadi pengganti. Atau bahkan Dewangga mungkin akan menempati sebagai gelandang bertahan, menggantikan posisi dari Nathan. Nathan akan kembali menjadi center back, sama seperti ketika Medepi Irak. Jadi Nathan akan bersama dengan Ferrari, sebagai duet di lini belakang, kemudian ditopang oleh Bishario, atau kemudian ditopang oleh di sektor kiri, seperti misalnya Arhan. Sementara Dewangga akan ditempatkan sebagai gelandang bertahan bersama dengan Ivan Yener. Jadi saya pikir ini akan menjadi otak hatik. Atau bisa jadi Nathan akan dikembalikan ke lini tengah, karena kita tahu betul bagaimana ketika pertandingan menerbi Irak, lini tengah kita sangat bocor, karena tidak ada pemain yang kemudian bisa membantu Yener untuk bertahan. Dan kemudian Dewangga akan menjadi center back. Tapi saya kok lebih menghitung bahwa Dewangga, kemudian ketika turun, dia akan lebih berpulang untuk menempati posisi sebagai gelandang bertahan bersama dengan Yener. Kemudian Nathan akan turun sebagai center back bersama dengan Ferrari, bisa dengan Komang Teguh, atau bersama dengan Rio di sektor kanan. Jadi otak hatik lini belakang ini kan menjadi poin kunci. Tapi yang menurut saya penting juga adalah bagaimana kemudian tracking dari pemain gelandang serang kita untuk kemudian sektor sahab kita untuk melakukan tracking ketika ada counter yang dilakukan oleh para pemain dari Yener. Karena di beberapa pertandingan terlihat betul seperti Arhan agak sering terlambat, atau Rio karena mereka asik menyerang sehingga agak lupa untuk barisan belakang. Jadi ini yang perlu menjadi catatan juga. Oke, baik. Jadi nampaknya ini kita masih harus menunggu malam nanti untuk melihat komposisi ataupun line up yang fiks ya begitu ya. Nampaknya masih di otak atik kalau menurut Bung Rumi. Saya kembali ke Coach Aji. Coach Aji ini kan sempat ada catatan juga dari Coach ST ya terkait dengan mentalitas dan juga stamina begitu dari para pemain pas CAFC yang nampaknya sudah mulai kelelahan. Apakah ini akan menjadi kendala juga mungkin? Atau mereka sudah mendapatkan waktu istirahat yang cukup? Ya, memang sudah pernah saya sampaikan bahwa performer pemain salah satunya itu untuk bisa maksimal adalah didukung oleh kebukuran fisik pemain. Tentunya tim Coach Cintayong sudah tahu bagaimana cara supaya recovery pemain-pemain ini cepat dan supaya dalam kondisi yang fresh ketika pertandingan terakhir nanti malam. Tentunya mental juga harus menjadi perhatian karena bagaimanapun juga pertarungan malam nanti juga pertarungan mental. Artinya kita juga tahu pemain-pemain mereka itu main di luar negeri pemain mereka itu juga memiliki kemampuan yang bagus. Tentunya ini kan juga dibikirkan sama pemain. Saya pasti pemain akan berpikir tentang itu juga. Tetapi kembali lagi, yang penting kita tidak boleh kalah dalam tidak boleh kalah sebelum pertanding. Itu berbahaya. Kalau kita sudah kalah sebelum pertandingan akhirnya pemain tidak akan bisa tampil maksimal, performa mereka tidak bisa bagus. Ya mudah-mudahan pemain-pemain bisa tampil seperti ketika melawan Korea yang mereka cukup bagus. Tetapi kembali lagi, Mbak, dengan kekuatan-kekuatan yang teriduksi terutama di lini belakang, itu juga akan menjadi perhatian. Apa yang disampaikan oleh Bung Runi Badi, betul. Di wangga ini bisa saja ditaruh di gelang. Tetapi saya melihat ketika melawan Irak, ketika Nathan ditarik ke belakang, tidak ada masalah di belakang. Perani tampil bagus, Nathan tampil bagus. Tetapi justru bermasalah ada di tengah-tengah. Karena duet antara Ifat Jenner sama Nathan ini tidak ada. Ifat Jenner sendiri, dia berduet sama pemain yang dari Persi Kediri itu kan. Pemain yang main itu di mana mereka lebih menyerang. Kalau diduetkan antara Nathan sama Hapner, ini memang bagus sekali. Ini di midfield tidak ada masalah. Tapi nanti kalau si Nathan dipasang di gelang, akan bermasalah dengan pemain belakang. Ini memang dilematis. Saya tahu Coach Sintayong mengalami dilematis. Kalau Nathan tarik di belakang, tentu orang kekuatan di tengah berkurang. Kalau seumpamanya dia dimainkan di gelang, Nathan tentunya pemain belakangnya akan menurunkan pemain yang bisa katakan baru bergabung si Dewangga. Tentunya ini kan menjadi masalah. Mudah-mudahan saja ada solusi terbaik. Dan mudah-mudahan saja ketika Dewangga, apakah dia dipasang sebagai center back atau dipasang dengan gelang, yang terpenting bagaimana ini tantangan Dewangga untuk memberikan bukti kepada Coach Sintayong bahwa dia memang layak diberi kesempatan. Seperti itu. Oke, utak-atik komposisi tim ini cukup tricky begitu ya, Bung Rumi dan juga Coach Aji. Tapi semangatnya adalah Garuda Muda menang. Dan kita juga sudah membuktikan, jangan sampai kemampuan tim lawan yang cukup kuat ini menjadi acuan untuk peluang kita. Karena kita sudah terbukti mengalahkan beberapa tim unggulan yang awalnya mungkin agak skeptis Garuda Muda bisa menang begitu. Terima kasih banyak Bung Rumi dan juga Coach Aji Santosa atas waktunya telah bergabung di Sindo Sore. Salam sehat, salam olahraga, selamat beraktifitas kembali.